Hingga kalau orang yakin pada dirinya sendiri, seseorang itu bisa maju dan terkembang. Jadi bukan terletak pada orang lain. Selamat malam. Baik, pada malam hari ini saya akan sharing dengan rupanya sekalian kaitannya dengan keyakinan. Keyakinan dalam hal ini bukan sekedar hanya keyakinan kepada agama, tapi justru utamanya adalah keyakinan kepada diri kita. Mengapa demikian bahwa seperti apa yang dijelaskan oleh Nagasena kepada Raja Mirinda dalam Mirinda Panya, bahwa ciri-ciri dari keyakinan itu adalah memiliki ketenangan. Mengapa ciri keyakinan itu memiliki ketenangan? Dan ketika seseorang tidak memiliki keyakinan pada dirinya sendiri bahwa seseorang tidak akan merasa tenang dan juga memiliki langkah untuk maju. Jadi kehidupan seorang ketika dihadapkan dengan suatu hambatan, kesulitan, keyakinan disinilah akan timbul dan kemudian juga akan menghancurkan halangan. Ketika seseorang tidak memiliki keyakinan yang kokoh, utamanya pada diri kita sendiri, kita ketika dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit, kita tidak sanggup menghadapi halangan itu. Maka rangkaian seseorang itu memiliki keyakinan disini, maka keyakinan itu akan timbul dan juga menghancurkan segala halangan yang ada di depan kita. Mengapa demikian? Buddha juga menjelaskan bagaimana cara mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Jadi keyakinan itu dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Mengapa? Selama ini kita sadari penuh bahwa rumusan sebab akibat yang saling bergantungan yang diajarkan Buddha ini, apa namanya, yang disebut bahwa penderitaan itu akan menimbulkan keyakinan. Ketika seseorang itu menghadapi suatu kesulitan dalam perjalanan hidupnya, bahwa keyakinan di dalam diri seorang itu akan tumbuh. Akan tumbuh. Apa yang pernah kita hadapi dalam kehidupan kita, ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, justru ketika keyakinan tidak muncul, di sini kita akan terhambat. Terhambat. Terhalang. Maka keyakinan itu menjadi penting dalam kehidupan kita, khususnya kita sebagai umat Buddha, adalah dalam rangka bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan kita. Maka rangkaian hubungan sebab akibat yang selama ini kita sadari, berawal dari ketidaktahuan, justru di sini bahwa penderitaan itu akan menimbulkan keyakinan. Mengapa penderitaan akan menimbulkan keyakinan? Karena ketika seorang dihadapkan dengan situasi yang sulit dalam perjalanan hidup ini, seorang akan bangkit. Akan bangkit dari apa yang kita hadapi dari kesulitan itu. Selama ini kita tidak pernah menyadari bahwa ketika kita sulit, justru ketika semakin mundur. Tapi di dalam Dharma mengajarkan para kita bahwa ketika seorang dihadapan dengan kesulitan, bahkan penderitaan yang sangat, justru keyakinan ini akan muncul. dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita dihadapan dengan kesulitan-kesulitan dalam hidup ini, justru semangat kita semakin maju. Bahkan penderitaan yang sangat itu sendiri akan menghasilkan lompatan pemahaman yang luar biasa. tekanan yang sangat yang kita hadapi akan menghasilkan lompatan pemahaman yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menghadapi kegagalan, ketidaknyamanan dalam perjalanan hidup kita, kita jangan merasa bahwa kita gagal dalam perjalanan hidup ini. justru kesulitan itu sendiri akan menghasilkan keyakinan. Dan keyakinan itu akan menimbulkan rasa gembira. Ketika seorang memiliki keyakinan dalam perjalanan hidupnya, bahwa menemukan suatu kesulitan kebenaran yakin, bahwa saya sanggup menghadapi kesulitan yang saya hadapi, kegembiraan akan muncul di dalam diri kita. Ini rangkaian sisi yang lain bahwa penderitaan itu akan menghasilkan kebahagiaan. Maka mengapa dalam rangkaian empat kebenaran mulia, Buddha pertama kali tidak mengajarkan kebahagiaan, tetapi mengajarkan kepada kita tentang penderitaan. Kita umat Buddha belajarkan tentang penderitaan bukan berarti umat Buddha akan menderita. Justru ketika kita mengetahui tentang penderitaan itu sendiri, kita akan bangkit dan sadar bahwa kekuatan keyakinan kita itu akan mengubah penderitaan ini menjadi kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita. Keragur-raguan dalam langkah perjalanan hidup ini justru disitulah yang akan menghambat, menghambat perjalanan kehidupan kita ini. Untuk itu ketika kita memiliki kokohan, keyakinan kepada diri kita semakin kokoh, disitulah akan memunculkan kebahagiaan dan memahami tentang penderitaan itu sendiri. Kita tidak akan bisa membuang penderitaan, kesusahan, rasa cemas kita, tekanan terhadap batin kita, tidak akan bisa. Mengapa? Karena kebenaran yang diajaran Buddha, kebenaran alamiah, kebenaran Arya ini, kebenaran yang pertama tentang penderitaan itulah kebenaran alamiah. Alami akan terjadi di setiap kehidupan dan tidak bisa itu dihilangkan. Ketika kita menghadapi kesulitan, kesulitan itu tidak akan bisa dihilangkan. Ketika kita sedih, sedih itu tidak akan bisa dihilangkan. Mengapa? Sedih itu alami. Sekarang menangis, sebentar kita tidak menangis, besok bisa menangis lagi. Sekarang tidak sedih, setelah sedih kita tidak menjadi sedih, besok bisa sedih kembali. Artinya apa? Sedih itu sendiri tidak bisa dibuang, tidak bisa dihilangkan. Saat ini kita susah, susah itu tidak bisa dibuang, karena susah itu alamiah. Sekarang susah, tahu jalan keluar dari susah, besok lusa, sebulan, dua bulan, setahun yang akan datang, kita bisa mengalami susah lagi. Kita sakit, sakit tidak bisa dihilangkan. Mengapa? Karena ketika kita sakit, sekarang ini bisa sembuh, besok bisa sakit lagi. Artinya apa? Kondisi-kondisi yang alamiah ini, kebenaran yang alamiah ini, kebenaran yang memang tidak bisa kita buang. Bagaimana kita bisa? Hanya dengan satu kata yang kita gunakan untuk melihat kebenaran alamiah ini. Yaitu satu kata, memahami. Mengapa memahami? Bagaimana cara memahaminya? Just money ini bisa sakit. Saya memahami bahwa just money saya bisa sakit. Walaupun sakit itu kita bawa ke dokter, bukan berarti sakit itu hilang dari tubuh saya. Memungkinkan besok kita bisa sakit lagi. Formulasi ini diajarkan oleh Buddha kepada kita, agar kata kunci ini dapat kita jadikan sebagai sarana untuk memahami. Menangis tidak bisa dibuang, tidak bisa dihilangkan. Menangis itu ada pada setiap orang, setiap individu. Dan tidak bisa dihilangkan. Walaupun sekarang berhenti menangis, besok bisa menangis lagi. Artinya ini alamiah. Terjadi pada setiap individu, setiap orang yang secara alami. Cara Buddha mengajarkan Dhamma demikian ini, tujuannya adalah agar kita sebagai umat Buddha dapat memahami hakikat hidup ini adalah dikatakan duka sebagai kebenaran Arya yang pertama. Kebenaran yang tidak terbantahkan. Dan setiap orang akan mengalami hal yang sama sepanjang perjalanan hidupnya. Kalau selama ini kita hanya memahami bahwa Buddha mengajarkan dalam Dhamma Cakapawatan Nasudah tentang penderitaan, berarti umat Buddha itu menderita. Salah. Buddha mengajarkan tentang kebenaran alamiah. Yang akan dialami, diselami oleh semua manusia, bahkan semua makhluk. termasuk para dewa sekalipun. Artinya apa? Artinya bahwa kita dari waktu ke waktu akan mengalami hal yang demikian. Ketika kita mengalami perubahan, berubah fisik ini, tidak bisa dihilangkan perubahan itu. Karena perubahan itu akan terjadi pada diri setiap individu. Ini kebenaran yang alamnya. Nah untuk itulah, pentingnya kita memiliki keyakinan kepada kebenaran Arya ini, bahwa keyakinan dapat mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Jadi ketika kita mengalami sulit, mengalami susah, jangan kita menyerah bahwa kita masih memiliki kekuatan untuk bangkit. Ketika kita sedih, ketika kita gagal, ketika kita menyerah dengan kegagalan itu sendiri, kita berarti menyerah kepada hal-hal yang alamiah. kegagalan akan terjadi dimanapun, kapanpun dan itu alami. Tidak bisa dibungkiri oleh setiap individu. Kesuksesan itu juga alamiah. Karena ini alamiah, semua orang mengalami hal seperti itu. Ketika kita memahami hakikat kebenaran ini, kita akan melihat kehidupan kita ini sebagaimana mestinya. Disinilah pentingnya bahwa ketika kita belajar Dharma, memahami kebenaran Arya yang pertama ini, kita tidak akan menyerah dengan kebenaran Arya yang alamiah ini. Karena itu terjadi pada diri kita. Bagaimana terapannya dalam kehidupan kita? Contoh misalnya sedih. Sedih ya sedih. Kalau sedih, kemudian kita menangis, apakah sedih itu hilang? Saat sedih, kita menangis. Apa dengan menangis, sedihnya hilang? Hilang tidak? Hilang? Ketika kita baru menghadapi tekanan, dengan kita jalan-jalan ke mal, apa tekanannya hilang? ketika kita galau, apakah dengan kita kemudian menangis, lari ke sana kemari, galau kita hilang? Galau, kita bawa kemanapun, mau jalan-jalan ke mal, jalan-jalan ke pulau, pergi ke Singapura, keluar negeri, galau itu tetap ada. Nanti kembali ke rumah lagi, ya galau lagi. Sedih, barapun dihibur dengan film, dengan tontonan yang apapun, tetap sedih itu ada pada diri kita. Tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Lalu bagaimana cara kita kemudian memahami, sederhana, cara Buddha mengajarkan kepada kita, ada sedih dalam diri saya. Tapi saya tidak menderita karena sedih saya. karena sedih itu alamiah. Kapanpun bisa terjadi ketika kita tidak mendapatkan atau sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan batin saya. Wah ya susah bantai ini. Oh nyatanya sedih kok. Karena pengakuan atas kebenaran yang terjadi pada diri kita sendiri, itulah justru akan menguatkan batin kita. Bahwa kita dihadapkan situasi, kondisi yang alami. Sedih itu alami. Sedih alami. Bisa ngerti enggak ya bahasa saya. Bapak saya bantai cerita hari itu saya kok malah bingung. Jadi sedih itu ada pada diri saya. Kapanpun ketika saya menghadapi situasi yang tidak menyenangkan saya sedih. Tapi apakah sedih itu bisa dilakukan? Tidak bisa. Wah memang sedih kok. Diganti dengan makanan yang enak tetap sedih. Wah memang sedih. Makanan tidak bisa menggantikan sedih. Tetapi ketika kita memahami bahwa ada sedih dalam diri saya. tapi saya tidak menderita karena sedih itu. Wah memang ada kok. Bagaimana kita memukiri tidak ada. Kamu sedih enggak? Enggak. Saya ketawa kok. Emang dengan mulut yang ketawa ini kita enggak sedih. Kita berarti memanipulasi kondisi batin kita sendiri. Wah realitasnya memang sedih. yang muda-mudi misalnya ditinggal orang yang paling dicintai. Sedih enggak? Tetapi ditinggal orang yang dicintai itu alamiah. Alamiah. Bukan sesuatu yang berlebihan. Memang kehidupan ini ada ketemu mesti ada berpisah. dua hal yang seperti itu alamiah. Tidak bisa dipungkiri. Ketika bertemu cepat atau lambat pasti berpisah. Ketika kita mengingkari realita itu ketika ditinggalkan kemudian kita membayangkan wah saya akan bertemu kembali hidup dalam bayangan tidak real. Tapi kalau kita memahami ada pertemuan ada perpisahan yang terjadi pada diri saya. Sedih ada pada diri saya. Putus asa bisa terjadi pada diri saya. Itu sesuatu yang alami. Tidak berlebihan. Pola pemahaman ini diajarkan oleh Buddha dalam Dhamma Chaka yang pertama kali tentang duka, tentang penderitaan. Penderitaan itu duka yang pertama itu lahir, tumbuh besar, berkumpul, berpisah, sedih, keluh, kesah, sambat, menangis. Ini semua alami terjadi pada setiap kehidupan. Sehingga kalau ada bayi lahir menangis. ya memang menangis kok. Punya anak kecil baru menangis. Terus oh diem ya, nanti saya belikan permen ya. Dibelikan permen maunya nangis tetap nangis. Karena alami itu semua tidak bisa dihilangkan. Bisanya dengan dipahami. Maka Buddha menjelaskan pada kita ini loh kebenaran alamiah yang pertama harus dipahami. Yang kedua akan muncul yang ketiga telah saya pahami. Misalnya di rumah suaminya baru ngomel-ngomel. Ngomel-ngomel itu alami. Tidak perlu. Kok ngomel-ngomel melulu? Memahami memang suamiku suka ngomel kok. Tidak jadi beban. Tapi kalau orang emosinan ngomel terus apa ini komat kamit komat kamit tidak akan mengubah. Tapi kalau kita tahu memahami bahwa suami saya memang banyak bicara renyah. Banyak ngomongan renyah. Ya memang begitu. Apa yang bisa dihilangkan? Yang bisa dihilangkan itu adalah keinginan untuk tidak banyak bicara itu. Keinginan saya untuk membuat suami saya tidak banyak bicara itulah yang menjadi sumber penderitaan. keinginan untuk berhenti berbicara itulah ini sumbernya penderitaan saya. Inilah yang harus saya kurangi. Pelan-pelan saya hilangkan keinginan untuk menghentikan orang berbicara. mempunyai mulut kok. Coba kalau diem melulu juga stres kan. Kok diem melulu enggak ngomong emang ada apa yang salah. Emang baru diem kok. Mau diem kok kenapa harus bingung. yang menjadi sumber penderitaannya bukan terletak pada banyak ngomongnya, diemnya, sakitnya, masalahnya, tetapi keinginan untuk keluar dari masalah itu. Masalah itu ada seperti itu kok ingin keluar dari masalah. Keinginan saya untuk keluar dari persoalan yang saya hadapi itu yang menjadi sumber penderitaan. tetapi kalau saya memahami bahwa ini masalah sebagai masalah sudah. Contoh yang sederhana dalam kehidupan saya adalah misalnya punya anak kecil anaknya kecil ini aktif malah jengkel anak kok nakal ini anak aktif kok bilang nakal coba kalau punya anak ngeces melulu dipanggil sepuluh kali baru lebih sedih lah anak aktif kok malah orang tua gak seneng marah anak nakal gini gitu ya memahami anak aktif seperti itu itu menandakan anak kita cerdas karena aktif kreatif kreatif gimana barang-barang diambilin semua jatuh pecah semua ya mereka belum tahu barang pecah ya kita yang tua tahu memahami bahwa anak saya aktif taruh piring yang mudah pecah ditaruh tempat-tempat yang aman gunakan piring plastik aluminium kalau perlu plat besi jatuh gak akan masalah kalau mereka gak bisa bangun sengaja malah diangkat jatuhkan lagi oh kuat ya mah hebat malah buat mainan coba kalau itu dari bahan-bahan pecah belah berapa banyak tambah jengkel walaupun dipukuli sampai benyok anak kita ya gak ngerti mereka gak ngerti membedakan barang pecah maka caranya bagaimana saya harus memahami anak saya belum tahu kalau saya bisa memahami tidak sedih keinginan untuk mengubah anak tidak aktif inilah yang menjadi sumber penderitaan bukan terletak pada aktifnya tapi ingin untuk berhenti tidak aktif itu keinginan saya inilah yang menjadi sumber penderitaan saya sendiri bukan terletak pada keaktifannya seringkali kita menyalahkan pada objek dan subjeknya tapi tidak pernah menyadari bahwa kita tidak akan bisa mengubah hal alamnya yang bisa kita rubah bisa kurang kita kurangi bahkan kita hentikan keinginan keinginan saya sendiri supaya nampak enak mereka berhentilah untuk tidak aktif keinginan indera saya melihat anak itu duduk diem tenang gak kemana-mana keinginan itu yang membuat kita menderita mengapa kenyataannya anak saya memang aktif cara pemahaman ini penting karena akan menaikkan cara berpikir untuk memahami hakikat segala sesuatu sebagaimana mestinya tidak ingin mengubah tetapi memahami sumbernya keinginan keinginan saya untuk cepat berubah ini yang membuat kita sendiri menderita ini yang mendasar maka dalam konteks kita belajar Dharma bahwa mengapa keyakinan itu sendiri mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan karena keyakinan itu akan menimbulkan rasa gembira seorang yang kokoh keyakinannya gembira ngadapi situasi kayak apapun masalah apapun akan gembira karena tahu tahu hal yang alamnya itu rasa gembira ini seseorang mulai terpesona tertarik akan menimbulkan rasa kita terpusat kepada apa yang sedang kita lakukan rasa terpusat ini akan menimbulkan ketenangan kita fokus akan menimbulkan ketenangan misalnya kita bekerja ketika kita tertarik betul dengan pekerjaan yang kita lakukan kita akan terfokus fokus dengan fokus ini kita tenang tidak bingung kesana kemari ini keyakinan itu polanya seperti itu ketenangan itu akan menimbulkan kebahagiaan itu sendiri seseorang yang tidak tenang tidak akan merasa bahwa happy terbuka dengan dirinya termasuk di dalamnya senang dan tidak senang pemahaman senang tidak senang itu orang bisa happy happy bukan karena diukur fisik diukur senyumnya mulut kita bisa kita tarik ke kanan ke kiri gampang kalau mau kelihatan begini saja pasang lakban kanan kiri pasti mulutnya gini terus tapi apa betul senyum ini menggambarkan bahwa ini keterbukaan cara pandang kita enggak penampilan ekspresi itu bisa diatur bisa dikondisikan tapi yang real real dengan apa yang terjadi pada batin kita ini enggak gampang enggak semudah itu untuk itulah mengapa ketenangan itu menimbulkan kebahagiaan kebahagiaan itu sendiri akan menimbulkan pemusatan pikiran kita kita akan terpusat karena menghadapi sesuatu dengan terbuka happy enggak melihat bahwa halangan itu dianggap sebagai kegagalan ketika mengilat halangan sebagai jalan untuk muncul pemahaman dan kemajuan tidak perlu takut tidak perlu khawatir tidak perlu khawatir karena ketika kita menghadapi situasi dan terpusat pikiran kita ini seseorang yang terpusat fokus bisa konsen dengan apa yang kita hadapi itu akan menimbulkan pengetahuan pengetahuan apa? pengetahuan tentang apa yang kita lakukan seorang yang bekerja kalau tidak fokus tidak timbul pengetahuan tentang pekerjaan tidak fokus dengan apa yang dilatih tidak timbul pengetahuan tentang apa yang sedang dilatih sehingga timbulnya pengetahuan ini juga sekaligus pandangan akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini sebagaimana adanya kita tidak akan membuat-buat karena muncul pengetahuan jadi ketika kita melihat itu pengetahuan misalnya fisika fisik teori fisik sejak zaman dulu gom newton sampai sekarang berkembang atom sampai sekarang teknologi nano kita tidak akan bingung terhadap perubahan yang terjadi karena kita punya pengetahuan kenapa kita punya pengetahuan karena kita fokus bisa ngerti sehingga segala sesuatu yang terjadi akan hal ini kita melihat sebagaimana mestinya terjadinya perkembangan dan perubahan zaman dulu ketika kita melihat paling kecil misalnya bicara atom sudah heboh dunia doktinya perang dunia kedua atom digunakan sebagai apa ini teknologi atom bisa dipencah lagi sampai yang sangat kecil teknologi nano kecil lagi ketika kita tidak memahami kita bingung orang-orang dulu ketika menggunakan sesuatu misalnya di orang sakit dulu dikasih telur bakar dengan apa wah ini ada telur bakar apa-apa teknologi nano itu membantu memecahkan persoalan seperti ini ada unsur-unsur tertentu yang memang secara simultan akan berpengaruh bahkan ketika kita bicara teknologi nano ini yang sederhana simple ketika orang-orang terbiasa perokok berat tidak bisa berhenti siapa yang bilang teknologi nano mampu memberikan peluang kalau teman-teman baca defense sigaret defense sigaret itu rokok yang walaupun baunya tembako tetapi bukan nikotin apa yang digunakan teknologi nano salah satu profesor dari ITB dan dari Universitas Brawijaya mengembangkan teknologi nano ini untuk kepentingan juga berbagai macam hal ternyata dulu yang kita anggap sesuatu yang tahayul kini teknologi nano memberikan jalan pemecahan oh ini loh dulu orang di tempat jalan dikasih apa ada telur ada apa ada apa supaya makhluk-makhluk halus hilang bukan makhluk-makhluk halus begitu teknologi nano ini ditemukan orang terbuka karena itu ada unsur-unsur yang memang bisa berpengaruh terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita pemahaman-pemahaman yang tradisional yang belum terbuka ketika ada anak panas step kesurupan di kampung belum ada teknologi medis yang cukup bagus ngambil ramuan yang ada misalnya ada kunyit ada apa ditumbuk di lembakan gini orang yang ngerti apa logikanya ternyata ini juga dingin berpengaruh dulu ketika tidak punya dari teori kesehatan saja setelah dititik ini juga berpengaruh maka ketika kita muncul pengetahuan pengetahuan kita berkembang kita akan bisa maju dan bisa melihat segala sesuatu sebagaimana mestinya ketika tidak cukup pengetahuan itu kita kita tidak bisa pengetahuan dan pandangan akan segala hal sebagaimana adanya ini akan menimbulkan rasa jenuh kita punya banyak pengetahuan dulu waktu muda sukses semua kita tumpuk begitu sudah tua kurva ini mulai ke atas sampai puncaknya kembali ke belakang ini mulai lama-lama kita tinggalkan waktu awal-awal kita belajar sukses lulus sarjana kita bangga bahwa ini loh hebat saya sarjana kumplot nomor satu tapi begitu ke dunia kerja apa belum tentu kumplot itu menghadapi kesuksesan ketika seorang sukses maju ketika umur kita sudah mulai berkurang kita mulai akan menanggalkan dulu punya koleksi berbagai macam mungkin yang suka teknologi saya remah saya yang wah tabletnya bermacam-macam bertumbuk-tumbuk lama-lama usia ini sudah tua untuk apa sama kita ngumpulkan uang sekian banyaknya ketika mau mati tidak lagi kemudian menjadi attachment seperti alteco ditempelkan tidak pernah bisa lepas lama-lama ya sudah lah besok kita tinggal jadi rasa kejenuhan di sini kenapa kita punya pemahaman bahwa apa yang saya miliki ini sifatnya juga tidak bertahan panjang maka kita mulai tidak terlalu lekat ketika orang akan meninggalkan menanggalkan itu lama-lama tidak lekat rasa jenuh ini akan menimbulkan kita tidak lagi punya hawa nafsu terlalu berlebihan seperti awal awal orang bekerja sukses ngumpulkan uang sebanyak-banyaknya nanti kurva normal mulai kita memahami punya pengetahuan tentang apa yang saya kumpulkan sudah berbeda lagi sudah mulai ke arah barat condongnya mau pensiun sepanjang waktu berhenti batin dan jasmaninya napasnya berhenti kita sudah mulai menanggalkan tidak ada keinginan terlalu berlebihan untuk mempertahankan ini ini secara otomatis kalau sekarang ini hilang sedikit saja waduh aku kok gak ada ketemu ya kemana ini ya sedikit muka ini nge-flex sedikit waduh gak cantik lagi saya muka saya hitam tapi begitu sudah mulai menanggalkan alah nge-flex apa besok mati juga gak ada yang mana lagi flag atau tidak menanggalkan tidak lagi bernapsu muka ini terus setiap hari modal setiap minggu salon setiap minggu salon lama-lama capek deh salon melulu mau buat apa di rumah aja gak kemana-mana lekatan ini mulai tidak ada lagi keinginan yang bernapsu untuk mempertahankan fisik ini karena realitasnya kita punya pengetahuan sebagaimana mesinnya akan mengalami kelapukan tidak mungkin tidak inilah yang secara bertahap mengapa keyakinan dari sisi yang lain itu bisa membebaskan diri kita untuk mencapai pencerahan ketiadaan keinginan bahwa nafsu yang berlebihan ini akan menimbulkan pembebasan bebas dari ikatan-ikatan keinginan pembebasan ini akan menimbulkan pemadaman tidak ada lagi kelahiran karena keinginan mulai berkurang berkurang sehingga pada akhirnya seseorang dapat mencapai tujuan akhir jadi selama ini yang kita pahami hukum sebab akibat saling bergantungan itu ada 12 rangkaian tapi sisi lain bahwa ketika seseorang dihadapkan penderitaan itu akan membutuhkan keyakinan keyakinan akan sampai pada juga mengakhiri penderitaan maka mengapa Buddha ketika Siddhartha bertapa mengalami penderitaan yang sangat penderitaan yang sangat inilah akan menimbulkan kebahagiaan karena keyakinan muncul di situ bahwa cara saya melakukan pertapaan ini keliru maka harus saya rubah mengubah ini maka muncul keyakinan dalam diri seseorang untuk itu bagi kita semua yang kita dihadapkan pada situasi dan kondisi yang sangat sulit sekalipun keyakinan ini tetap harus kita bangun karena membangun keyakinan ini akan menghasilkan lompatan dalam pola pemahaman kita yang luar biasa kegagalan kegagalan sidarta saat bertapa menyiksa diri itu mengapa karena pandangan yang keliru terhadap cara kehidupan bertapa mengapa karena pandangannya bahwa jasmani ini yang membuat orang menderita agar tidak menderita maka jasmani ini harus disiksa sampai tidak berdaya tetapi apa yang dihasilkan penyiksaan yang dilakukan sidarta bukan menghasilkan apa-apa bahkan akan menghentikan kehidupan dari situlah maka muncul jalan tengah ketika hidup kita ini bersamangat bekerja ya boleh berlebihan bekerja ya boleh tetapi tetap berada di real tengah-tengah jangan terlalu ekstrem kerja sampai lupa rumah anak kerja sampai lupa anak kerja sampai lupa istri kalau lupa istri lumayan banti dapat lagi ini ekstrim ya tetap kita harus di tengah-tengah kemana-mana karena pilihan kita sebagai perumah tangga itu pilihan ya itu sebagai pilihan dalam kehidupan jangan pilihan ketika senang ya ikut senang ketika susah enggak mau ini mau menang sendiri poin-poin ini mengapa kita tekankan pentingnya keyakinan dalam hidup ini ketika seorang kokoh pada diri kita sendiri bahwa kita mampu maka hal ini relevan dengan apa yang dijelaskan oleh Buddha dalam saya pertama dan kedua pikiran ini mampu memproduksi berbagai macam hal kondisi kondisi kita ini juga berkat dari apa yang kita pikirkan untuk itulah kita sebagai umat yang dilahirkan yang dilahirkan menghadapi duka yang pertama duka yang pertama bukan terletak pada kebenaran yang pertama duka itu tapi sumber penderitaan terletak kepada kebenaran yang kedua yaitu sebabnya sebabnya apa keinginan kita sendiri yang membuat kita menderita ingin untuk tidak putih rambut kita realitanya rambut itu bisa putih keinginan untuk rambut yang tetap hitam menderita karena setiap minggu harus ke salon wang realitasnya tetap putih dibawa ke salon dalamnya rambut tetap putih rambut putih kok malah menderita nunggunya aja lama nunggu rambut putih itu lama sudah lama nunggunya kok malah ditemkan ini kan memungkiri realita ya malu bante kok nampak tua nampak tua tidak nampak tua tetap tua nampak gak nampak tetap tua wang umur itu gak bisa dibohongi kok walaupun umurnya itu 71 mau disulap jadi 17 tetap 71 walaupun underdailnya diganti 17 ini jalannya itu 71 ya kan mesinnya 71 gitu loh jadi mercy 71 kok mau diganti mercy 17 tahun ini ya tetap GL pro genjot langsung protol ini kan realitas ini kan realitas tidak bisa kita pungkiri ini mengingkiri realita kebenaran yang pertama ini keinginan untuk mengingkari itulah yang menjadi sumber penderitaan keinginan untuk rambut ini hitam terus itulah penderitaan keinginan untuk muka ini nyamuk aja meleset ke muka kita itulah penderitaannya keinginan untuk tetap muda terus inilah penderitaannya sumber penderitaannya disitu bukan terletak di tempat yang lain sehingga prosesnya itu bukan kemudian tiba-tiba seseorang bisa memahami ini kemudian pelan-pelan menghentikan ini tidak hanya kata menghentikan tapi harus dicapai penghentiannya itu ya sudah lah memang usia saya 40 kok ya memang kaki saya itu udah mulai agak sakit-sakit kalau duduk seperti ini lama dikit kok begel-begel ya beda waktu masih muda ya membandingkan keinginan untuk beda waktu masih muda itu keinginan untuk sama dengan waktu muda itulah sumber penderitaannya wah nyatanya memang sudah tua kepala empat ya tetap empat jangan kepala empat empat tahun saya memang balita tapi bawah lima puluh tahun ya beda dengan betul-betul balita bawah lima tahun kalau balitanya bawah lima puluh tahun beda mungkin waktu dua puluhan semangat atau tiga puluhan oke begitu mulai empat jalannya udah lain pinggang rasa pegel dan lain itu hal yang alaminya tidak bisa kita pungkiri usia tua itu pola pemahaman inilah menjadi penting menjadi penting sehingga kita sebagai umat manusia bahwa keyakinan kita ini kekuatan keyakinan kita ini luar biasa mengapa? karena keyakinan itu sendiri akan mengokohkan mengokohkan apapun gagasan yang muncul bersamaan dengan berbagai macam hal sehingga kalau orang yakin pada dirinya sendiri seseorang bisa maju dan berkembang jadi bukan terletak pada orang lain untuk itu pada momen yang baik ini mari belajar belajar itu tidak pernah berhenti untuk terus menguatkan keyakinan kita setiap saat setiap waktu ketika perubahan itu terjadi kita yakin bahwa perubahan akan terjadi pada saya tapi saya tidak menderita karena perubahan yang terjadi karena perubahan secara fisik maupun batin akan mengandung konsekuensi kebermaknaan apa kebermaknaan hidup ini ketika menghadapi perubahan kegagalan akan bermakna ketika seorang beranjak dari kegagalan itu tapi kalau hanya memelihara kegagalan sepanjang waktu akan gagal karena gagal jadi pelihara tapi gagal sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses perubahan dan kemajuan sehingga kita ketika gagal tidak sangat sedih karena gagal juga awal keberhasilan itu yang saya tekankan pada kesempatan malam hari ini sebelum saya mengakhiri sharing ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan apa yang kita sharingkan ini kami persilahkan kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Bante pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin tidak hanya sesuai dengan topik yang Bante bawakan pada malam hari ini bisa bertanya mungkin permasalahan atau yang mungkin Bapak Ibu alami dalam kehidupan sehari-hari terima kasih kepada Bapak Eko terima kasih kepada Rauhari sebelumnya selamat malam Bante namo budaya perkenalkan nama saya Eko dari tadi apa yang Bante sampaikan memang sangat mengenah Bante bukan hanya menarik tapi sangat mengenah bahwa prinsipnya memang kita ini diajarkan oleh Buddha untuk bisa memahami tentang fakta kehidupan sebagaimana adanya secara teori maupun ketika kita mendengarkan naset kok seolah-olah memang gampang Bante kita ingin belajar memahami apa yang terjadi dengan kehidupan sehari-hari kita tapi faktanya ketika terjadi suatu masalah dalam keseharian itu upaya untuk bisa memahami kenyataan itu kok sulit contoh misalnya saya tidak bicara orang lain ketika dengan diri sendiri kita dihadapkan ketika dengan pekerjaan yang sesulit apapun kita harus tetap tenang fokus dengan logika yang berjalan tapi ketika sudah ada tuntutan misalkan deadline waktu kemudian target yang harus dicapai tapi kok tidak bisa seolah-olah tidak bisa mengkondisikan untuk tenang jadi kadang-kadang timbul emosi yang tidak stabil walaupun kita paham tenang sabar mengerti tapi kadang suntik kita saja sudah melonjak yang ingin saya tanyakan mungkin adakah upaya supaya pemahaman kita terhadap memahami kenyataan ini bisa kita latih kita bisa olah seharian kita mungkin ada dengan puasa atau apa itu mungkin yang perlu kami mohon pencerahan dari Bante terima kasih Bante nama budaya jadi ketika kita bekerja ada target misalnya katakanlah marketing kalau misalnya di tentang barang atau perumahan targetnya lima rumah ternyata sudah kurang lima hari saja baru satu misalnya kadang-kadang di sini kita itu panik panik begini jadi ketika kita bekerja apapun di dunia apapun pentingnya menghasilkan pengetahuan itu tentu belajar jadi pengalaman dalam perjalanan dari bulan ke bulan itu juga menghasilkan apa yang sebut dengan kita harus belajar belajar itu sendiri butuh proses ketika dalam proses kadang kita hanyut dengan proses bukan bisa memaknai proses perjalanan kesulitan kita proses memaknai ini akan terjadi ketika seseorang ketika kefevet kalau kefevet baru bisa kalau kefevet terus kan repot tapi kita jangan takut walaupun dalam kondisi kefevet kesulitan yang sangat tadi telah kami sampaikan bahwa kesulitan yang sangat itu bisa juga menjadikan lompatan yang luar biasa maka ketika kita mau belajar bahwa apakah kita bisa dengan puasa dengan atangkasila dengan apa namanya kita sering sembahyang kewihara atau apa secara langsung tidak ada signifikansinya tapi secara psikologis ada apa signifikansinya secara psikologis itu membuat kita tenang misalnya kita kuasa kalau kita misalnya mengurangi makan katanya ketika energi kita berlebihan yang negatif emosi semakin meledak-ledak energi kita kuat banting itu kuat sekali tapi ketika kita agak kurang makannya kurang atangkasila itu mau melempar itu sudah beda energinya tapi karena fisik ini terkendali oh saya sedang mengurangi makan saya atangkasila terjadi refleksi bukan reaksi ketika diada dengan sulitan tidak reaksi tapi refleksi maka kalau pijat refleksi itu kan tidak dipijat semuanya mata yang sakit tidak mata yang dipijat refleksi bagian mata yang dipijat artinya apa refleksi itu adalah pemahaman yang mendalam feedback buat kita agar kita dapat memaknai kesulitan keberhasilan dari waktu ke waktu bahwa ketika berhasil kita jangan bangga ya ini saya mesti berhasil ketika kurang kita jangan sangat menderita inilah perubahan karena hukum perubahan ini berpeluang untuk maju dan berpeluang untuk mundur maka ketika kita menggunakan kerangka berpikir kita yang maju pengetahuan yang telah kita miliki kita tidak pernah henti-hentinya untuk belajar kalau nanti dengan kita puasa kemudian jualnya bisa lebih dari 10 orang semua berpuasa atau selama sebulan berpuasa jualannya tetap sama tetapi kalau orang berpuasa pengendalian fisik ini kemudian bisa mengendalikan juga emosi secara batin tidak mudah panik ketika diada kebandingan situasi kayak apapun tetap tenang justru ketenangan ini yang justru tidak bisa kita prediksi ketenangan itu lompatannya luar biasa jadi inilah yang kadang-kadang antara logika logika matematik dengan makna itu yang berbeda makna itu tidak bisa dihitung dengan aljabar perkalian tetapi makna itu bisa kuadrat bisa juga akar bisa juga minus minus kuadrat itu pada prinsipnya adalah proses kita mulai terjadi pencerahan-pencerahan kecil ketika kita kurang hari ini bulan ini saya baru jual tiga saya komisinya ya ini makannya ini nasi kucing ini ya bukan berarti nasi kucing itu kita mati gitu loh kita dapat lakuannya tiga jatah makan saya hanya nasi kucing ya masih bersyukur masih ada kucing gitu loh ada kawannya kucing-kucing kan lumayan gitu walaupun tidak ada pun akan bermakna juga ya ini dapatnya bulan ini hanya satu kilo beras masih lumayan satu kilo kau jadikan bubur lumayan lah sekilo jari dua tiga sendok jadi bubur cuar lumayan lah mau makan tajin aja kita masih bisa maju gitu loh selalu yang sangat sulit pun kadang ada makna secara psikologis secara spiritual makna spiritual inilah yang justru akan menguatkan batin kita ketika dihadapkan dengan situasi perubahan karena ada hukum perubahan ini belajar kita sebagai orang yang barangkali kita sudah sukses kita tidak pernah berhenti atas kesuksesan atau keberhasilan kita tetap kita belajar kemungkinan kemungkinan yang bisa lebih maju lebih maju kakek anak-anak kita yang dagang itu simple pada waktu itu punya gudang besar nyimpen barang banyak siapa yang nyimpen barang banyak dia akan bisa jualan lama perubahan peradaban sekarang ini jualan tidak perlu gudang tiga kali empat meter persegi kita sudah lengkap semua barang ada apa karena ada distributor enggak perlu nyimpan di gudang kita cukup halo tolong ya ini 50 dus kirim kesini sudah artinya apa perubahan peradaban dan perubahan pola berpikir perubahan kehidupan niaga dari waktu ke waktu ini terus ke depan juga lebih 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 artinya apa bahwa apa yang terjadi sekarang ini ketika kita dihadapan dengan kesulitan kemudian kita berhenti dan tidak siap menghadapi itu berarti kita memungkiri realitas kebenaran yang pertama itu ketika kita memungkiri kebenaran yang pertama itu justru kesulitan yang akan terjadi maka tentu dari waktu ke waktu penguatan batin itu penting penguatan ya banyak caranya bahwa ketika orang tidak ngalami sulit tidak lapar itu kadang-kadang tidak tercerahkan tidak tercerahkan ketika orang lapar itu kadang-kadang terbuka tapi kalau orang kenyang tidak pernah terbuka pikirannya kita pun pada saat tertentu boleh juga belajar lapar berarti kita mengudup sudah enak-enak kalau malah mencari susah atau bantai kalau kena emah malah sakit kalau pikiran kita kena emah ya kena emah walaupun kita lapar lapar itu juga bisa meningkatkan pemahaman kita lebih maju kan tidak ada masalah intinya bahwa ketika kita menghadapi perubahan siap tidak menghadapi perubahan dan hukum perubahan terjadi setiap saat dari momen ke momen karena perubahan bisa terjadi dari momen ke momen apa yang kita lakukan kini juga harus kita mengubah cara pandang kita terus berubah tidak berada pada momen kenyamanan momen kenyamanan status quo itu memang enak tetapi akan hanyut dengan status quo kenyamanan itu kita akan hanyut kenyamanan bahwa kita mengikuti hukum perubahan anicca bukan berarti ketika barang kita rusak kita gunakan kata anicca ketika kita sukses kita gunakan kata anicca agar kesusisan itu juga akan mengalami perubahan kita paham bahwa kesusisan saya itu akan mengalami perubahan anicca bukan kalau anicca bajunya robek anicca baju-baju ini beli baru jualan baru laku lima anicca enggak mesti tetap iya tapi konsistensi itu bisa kita pelajari bukan ajak konsisten sekarang bisa makan nasi nanti lagi bisa makan nasi besok makan nasi itu bisa kita pelajari kita prediksi kemampuan prediksi itu kita tidak sekedar hanya kalau bekerja hanya beraktivitas kita gunakan juga berpikir yang mampu berpikir ilmiah yang mampu memprediksi sesuatu yang alamiah sehingga cara belajar kita tidak hanya belajar secara pengalaman semata tapi belajar juga dari pengalaman-pengalaman yang diteliti dari waktu ke waktu perubahan itu karena bergerak bidang ekonomi ya lihat perkembangan ekonomi ekonomi lokal kayak apa ekonomi kemudian nasionalnya kayak apa ekonomi dunia kayak apa petani karet begitu karet turun potongin semua karetnya menderita nanti karena yang namanya karet turun pada saatnya juga naik begitu karet dipotongin semua gak isah panen zaman cengkeh orang begitu cengkeh naik berlomba-lomba nanem begitu turun potongin semua emosional tapi kalau kita maknai ada hukum perubahan apa yang kita prediksi walaupun panjang akan ngalami perubahan artinya apa bahwa kita tetap belajar kesuksesan juga kita belajar dari kesuksesan dan hukum sukses mesti ada tidak sukses hukum laku masih ada yang tidak laku kemampuan memprediksikan ini berdasarkan pengalaman dan apa yang terjadi di lapangan dari waktu ke waktu ya gak mudah iya kalau mudah emang gak usah berpikir mau makan aja masih harus nyindok udah masuk aja tidak bisa langsung ditelen dikunyah dulu sudah dikunyah aja ditelen di dalam tidak langsung jadi energi kok diolah lagi ada yang bagian ngolah sudah diolah aja sudah menjadi apa namanya energi aja masih butuh ada perangkat yang ngubah karbohidrat menjadi energi tapi gak berfungsi kecenderungan wah gula darahnya gak beres ini terus jangan makan yang manis-manis supaya gak kecing manis gitu apa hubungannya makan manis supaya gak kecing manis ketika fungsi pengubah karbohidrat menjadi tenaga itu cukup gak ada masalah akhirnya apa oh saya gak minum gula kok lah apa bedanya dengan makan nasi makan sagu kan juga karbohidrat hal semacam ini dibutuhkan pemahaman yang dari waktu ke waktu tetap smart kenapa smart bahwa kita punya kemampuan tidak hanya cukup bahwa hanya pengetuan saya sekarang ini saya bisa tidak karena berubah 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 nah perubahan inilah bisa memberi peluang mundur dan bisa memberi peluang maju sangat tergantung kemampuan kita menata mengolah pola ini tapi ketika kita ada apa yang sulit kemudian don justru don inilah awal kemunduran dan awal kegagalan tapi kalau saya yakin bahwa saya bisa keyakinan ini mengandung konsekuensi memiliki kekuatan untuk menghadapi halangan kenapa kekuatan keyakinan kita bicarakan disini karena keyakinan ini mampu memiliki kekuatan untuk menghadapi ambatan kalau orang gak yakin dalam hidupnya apapun tidak pernah terjadi walaupun berjalan di atas keramik ini seperti berjalan di atas ager-ager yang tidak bisa penyet kenapa gak mantep langkah hidupnya gak yakin bahwa kita itu bisa maka menguatkan keyakinan dari waktu ke waktu penting tapi tidak hanya wah kuat kuat gak begitu wah itu orang bekerja prediksi saya bekerja hanya dengan tenaga sementara yang lain bekerja dengan teknologi saya bekerja dengan jalan kaki sementara yang lain pakai sepeda dayung yang satu pakai sepeda dayung sementara yang lain pakai motor mereka pakai yang motor sementara yang lain ada pakai box mereka pakai box bisa membawa banyak yang lain pakai kontainer pakai kontainer tidak kuat mereka pakai kereta api berkontainer artinya apa bahwa terus sehingga kita tidak pernah hanya berhenti pada titik tertentu yang kita hadapi kita terus memprediksi kemungkinan kemungkinan perubahan yang terjadi tentu seperti orang Jepang itu ketika jualan mainan dia berprinsip kalau masih ada orang melahirkan dan ada anak memungkinkan masih ada orang yang beli mainan kalau kita jual makanan ketika ada manusia atau makhluk lain termasuk binatang makanan yang kita jual mesti laku ada juga walaupun barang ini orang sudah tidak mencari akan saya simpan pada saatnya juga ada orang mencari barang yang penting ini ada yang beri keyakinan seperti itu pada saatnya orang akan mencari kondisi-kondisi seperti itu nah inilah kemampuan predictable kita tidak berdasarkan keyakinan yang tahayun dengan kita sembayang nanti usaha saya lancar kalau sembayang semua usaha lancar orang tidak ada yang bekerja semua sembayang semua gitu iya kan kalau orang sembayang di hadapan kuen pusat di hadapan buddha orang sukses orang tidak pernah ada yang kerja semua sembayang semua tapi karena orang sembayang itu tidak sukses maka orang kerja semua jadi apa yang kita lakukan sembayang depan kuen pusat di depan buddha karena kita hidup penuh keraguan tidak punya keyakinan yang kokoh pada diri kita wah saya gak bisa seprima itu bante maka saya butuh itu itulah lakukan saya rutin kalau memungkinkan saya gak bingung bante tolong kuen im boleh tidak ya saya jualan nasi oh boleh begitu jualan nasi gak laku oh gak bener kuen im itu katanya sepoy malah gak laku nasi saya nah jualannya dimana dulu jualan di hutan gak ada orang yang gak laku kalau jualan kaos jualan baju di orang-orang wamena yang pakai koteka gak laku gak laku kalau dia pakai koteka cukup kok kenapa harus pakai baju tapi kalau jualan baju di tempat orang-orang yang mau beli baju mereka beli bisa dipahami jadi hidup itu tidak statis dinamis hukum yang diacaran buddha hukum anicca sehingga kita loh kalau gitu teori kepuasan itu tidak ada dalam tataran tertentu teori ekonomi iya ada teori kepuasan orang puas apa teori kebutuhan bisa untuk prediksi iya sementara ini belum tumbang teori kebutuhan itu ketika permintaan banyak tersiap barang sedikit pasti naik biasa ketika barang itu banyak kemudian orang yang butuh sedikit turun sudah itu mesti begitu udah semua orang punya banyak itu saya juga yakin bahwa orang butuhnya banyak lagi laku itu teori-teori perkembangan kini perkembangan teknologi dan yang lain ini suplemen yang membantu orang untuk bisa memprediksi apa yang terjadi karena pada prinsipnya orang juga menggunakan cara yang sama untuk melakukan prediksi tapi bukan berarti kita gambling gambling itu spekulasi tanpa prediksi bingung itu yang saya sampaikan jadi memang hidup ini sangat dinamis hidup di tengah-tengah perubahan ini siap tidak kita berubah kalau tidak siap tidak perlu hidup mati saja sekarang wah saya mau mati lahir jahat alam dewa kok ya dengarkan damai ini kaget matilah dewa itu tapi kan kapan orang kaget itu mikir yang baik orang kaget itu takut kok ya malah menderita ya selanjutnya kami persilahkan pada Bapak Ibu sekalian iya oke sebelumnya namo budaya namo budaya Bante mau tanya mungkin tadi ada singgung sekilas jalan ekstrim ya oleh Pangeran Sidarta waktu menyiksa diri ya mungkin kalau kita di pekerjaan yang terlalu ekstrim juga menyiksa diri ya istilahnya kalau misalnya hari ini kita bekerja kumpulin banyak banyak penghasilan istilahnya ya atau jadi orang pintar bahasanya gitu ya saya pernah lihat satu gambar itu bagus juga sekarang banyak orang pintar yang menjadi penghancur bumi kenapa karena sumber daya yang dipakai itu kan dari bumi semua ketika sumber daya alam habis itu orang pintar mau makan apa yang tersisa hanya uang yang dia dapatkan dari pekerjaannya dia sangking pintarnya sehingga yang tersisa kan cuma uang jadi pertanyaannya apakah uang itu bisa dimakan untuk si orang pintar tersebut jadi kalau dalam buddhist bagaimana kita menanggapi orang tersebut terima kasih kita tahu selama ini itu BI Bank Indonesia itu buat uang tapi tahu saya kok belum pernah ada orang makan uang belum ada orang makan uang uang kan nilai tukar dari gambaran itu eksploitasi alam dan sebagainya itu kan bentuk-bentuk kekhawatiran memang ketika kita tidak menghadapi situasi krisis atau situasi yang sulit terhadap apa yang terjadi di alam maka keseimbangan antara alam manusia lingkungan itu menjadi penting karena kalau tidak justru disinilah ketika tidak seimbang terlalu banyak digali banyak lubang terjadi longsor dan sebagainya ketika longsor menimpa orang kemudian disalahkan apa wah alam ini murka padahal yang murka manusia jadi keberlangsungan alam ini itu juga sangat tergantung bagaimana hukum alam juga bekerja termasuk hukum pikiran manusia hukum sebab akibat antara pikiran manusia dengan alam itu juga demikian mengapa belakangan ini contoh lah kok penyakit semakin banyak dulu kok enggak ada penyakit mungkin dulu enggak ada penyakit karena orang tidak punya teknologi untuk lihat penyakit sekarang ini banyak ditemukan teknologi dampak-dampak riset dan lain sebagainya sehingga banyak penyakit manusia itu tidak hanya demikian karena kerusahaan ekosistem itu sendiri juga akan berdampak pada kehidupan kita kehidupan kita jadi ketika kita hanya cukup pintar pintar tidak tidak cukup lah maka ukuran Buddha itu bukan orang pintar tapi standar ukuran Buddha itu orang bijaksana jadi selalu di setiap sutta apapun yang menjadi tolak ukur bukan Buddha Siddhartha siapa siapa Buddha selalu membuat tolak ukur orang bijaksana orang bijaksana kan terlalu jauh pungsana terlalu jauh ya paling tidak ya bijaksini dulu lah maka orang bijaksini dulu lah kalau sampai lingkungan saya kemudian saya eksploitasi tidak ada tumbuh-tumbuhan sama sekali di sekitar Batam sini ya minum air asin lah karena kan air juga dari tumbuh-tumbuhan maka tidak bisa kemudian upaya pembangunan masyarakat di kota Batam itu semua ditebang tidak bisa begitu semua danau serapan itu digunakan untuk pembangunan lama-lama ya kita harus beli air dari tempat yang lain karena keseimbangan itu sendiri jadi keseimbangan antara alam dengan manusia itu sama dengan dunia dunia luar itu sama dengan dunia kecil kita ini loh ketika salah satu sarap kita saja tidak beres itu berdampak kepada semua jaringan tubuh kita sama kehidupan alam ini ketika ada terputus satu saja dalam jaringan tertentu itu juga berdampak kepada secara makro secara makro misalnya panas saja kok 20-30 tahun yang lalu Batam itu tidak sepanas sekarang ya barangkali panas itu kota Batamnya atau pikiran kita yang panas atau perasaan saya yang terasa panas atau memang alam itu terasanya panas kalau semua orang merasakan panas berarti memang alam tapi kalau pikiran kita yang panas sendirian kalau kita berasai gini kok panas jangan bilang berasai pun panas panasnya pikiran itu tidak bisa diukur pakai termometer maka keseimbangan itu memang menjaga keseimbangan alam itu juga penting maka dalam kehidupan Buddha pun keseimbangan antara hukum alam hukum biji-bijian hukum karma hukum sebab akibat itu bekerjanya bersama-sama tidak sendiri-sendiri ketika orang hanya mau mengeksploitasi alam saja ya tinggal ngitung waktu lah besar-besaran panas bumi akan digunakan atau batu bara akan digunakan semuanya cepat-cepat dihabiskan sama pada awal-awal orang 98 di daerah tempat kami Kabupaten Separa sana itu eksploitasi besar-besaran kayu jati sekarang ini mau produksi yang berumur dari kayu jati berpikir panjang enggak ada lagi karena kita berpikir menghabis-habiskan sama di Kalimantan di tempat yang lain orang menebang dapat izin tapi enggak pernah ada izin nanam padahal yang dipotong itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun ketika kita menanam sekarang ini 100 tahun yang akan datang baru panen kita tidak melihat hukum sebab akibat kalau semuanya dilihat dari sisi materi dan uang-uang ya uang itu ya yang menghargai hanya manusia manusia karena ketika ayam itu dikasih makan uang juga enggak mau kemudian kita bawa jagung sama berlian kita taruh sama kasih ayam itu ayamnya milih jagung tapi kalau manusia enggak mau milih jagung milih berliannya kenapa beda cara berpikirnya barangkali gambaran ini memberikan jawaban bahwa ketika seseorang eksploitasi berlebihan bahwa kita menganggap bahwa uang segalanya bahkan apa yang dibutuhkan manusia itu segalanya ya sama bahwa semua makanan yang bisa dimakan ayam ketika kita sandingkan bukan ayam milih kalau jagung atau pati yang dimakan bukan makan berlian atau emasnya pergeseran peradaban kebutuhan manusia ini dan pola hidup yang kalau dengan pola hidup kera kera itu kalau makan sih ngukur mulut sini sudah besar sini besar cukup kalau manusia dulu hanya ngukur kantong sekarang kantongnya enggak mau di kantong ada isinya uang isinya cukup kartu saja kartu di dalam kartu banyak dimau diisi apa saja artinya apa tidak pernah ada kepuasan manusia pada tidak tertentu maka ketika orang merasa puas dengan apa yang dimiliki itulah orang yang paling kaya dalam damai kaya orang paling kaya karena puas dengan apa yang dimiliki walaupun punya banyak tidak pernah puas dengan apa yang disampai itu miskin terus kan kalau kita miskin kan kerja terus iya tapi apakah kita selamanya jadi mesin juga tidak jadi ketika pikiran manusia tidak dikendalikan oleh kebijaksanaan itu akan liar akan liar tetapi ketika pikiran itu terkendali sesuai dengan kapasitas kita untuk melakukan sesuatu tentu disitulah terjadi keseimbangan maka pikiran manusia itu luar biasa bisa destruktif merusak juga bisa mempertahankan dan berkembang sangat tergantung apa motivasi ketika kita melakukan tadi mengembangkan keiluman kita kita pinter pinter kan pikirannya ketika hanya pinter tidak cukup orang butuh apa sebenarnya makna kepinteran kita ketika terjadi perubahan yang terjadi karena pinter itu sendiri apalagi tatarannya itu adalah tataran kognitif sebatas kognitif kita kita menghitung matematik dari waktu ke waktu terus-terus kelipatan 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 tapi tidak pernah efek apa yang terjadi tapi orang ilmuwan tidak pernah berhenti ketika melakukan uji coba kita alam itu kadang yang membantu mengingatkan kita ketika orang eksploitasi kehidupan orang tidak seimbang perang kejahatan terjadi alam mengingatkan tsunami punya banyak hilang semua kehidupan pun mengalami begitu baru orang sadar kadang peristiwa yang sangat penyakitan sendiri juga bisa menyadarkan kehidupan kita untuk maju dan berkembang jadi pada tataran ini kita sebagai umat buddha ya tetap jalan tengah itu menjadi penting ekstrim terlalu wah ingin ingin penderitaannya semakin tinggi karena keinginan itu sendiri yang membuat kita menderita dampaknya juga tidak hanya pada kehidupan kita sendiri tapi juga berdampak pada semua ketika ada kaitan dengan alam dan yang lain nilai apapun yang dibuat oleh manusia ya sifatnya hanya dalam kehidupan manusia kalau orang dalam katakanlah kita nyimpan di dalam deposito dalam bank ketika mati deposito itu tidak dibawa tapi ketika disimpan dalam kebajikan itu sendiri sampai matipun kemanapun akan dibawa maka keseimbangan itu menjadi penting maka orang boleh mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya tapi kasih tanda koma koma menggunakan sebaik-baiknya jadi agama bunda tidak melarang orang kaya bahkan kemiskinan itu awal dari kemunduran dan justru akan mengambat proses kemajuan batin seseorang tetapi ketika kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya koma menggunakan sebaik-baiknya sehingga tetap prinsip ekonomi jalan tengah ini membawa kemajuan kita berbeda dengan prinsip barat itu sebanyak-banyaknya tetapi tidak pernah menggunakan sebaik-baiknya karena ukurannya semua fisik ketika kita yang mengukur fisik hidup ini tidak cukup diukur fisik tapi kualitas kehidupan kita itu penting hal ini banyak muncul dan tentu kearifan-kearifan timur kearifan-kearifan lokal itu membantu mencerahkan kita dari waktu ke waktu maka walaupun menggunakan teori ekonomi barat tetap teori ekonomi yang dikembangkan oleh barat itu dalam talak kutip ada sedikit bertentangan dengan cara Buddha ketika ekonomi barat dikembangkan dengan mengembangkan loba sebanyak-banyaknya Buddha menepis loba sesedikit mungkin sehingga ya memang sesuai kebutuhan kita walaupun kita punya makanan satu gudang bukan berarti perut kita harus kita isi makanan satu gudang biar tahan sebulan tetap ukuran kita hanya satu sendok ada yang sendok makan ada yang sendok semen beda-beda ukuran perutnya beda-beda saya itu tidak cukup bantai sendok makan saya sendok semen baru cukup ya gak apa-apa memang secukupnya itu relatif itu yang kami terima kasih ya kami beri kesempatan satu pertanyaan lagi mungkin ya yang mungkin yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian untuk Ibu-ibunya dulu apalagi hari ini peringatan hari Mother's Day jadi kepada Ibu-ibu kami persilahkan kalau memang tidak ada ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Atiam kami persilahkan Namo Buddhaya Bante tadi Bante jelasan kalau ada keinginan berarti disitu ada penderitaan jadi yang biasa-biasa kita belajar Buddha Rama Bante banyak banyak guru-guru yang menjelaskan supaya kita berkeinginan jadi Buddha berkeinginan untuk mencapai Nibbana atau berkeinginan ke alam Sukabati kalau berkeinginan gitu bagaimana penjelasannya Bante Kamu Buddhaya jadi ada dua terminologi yang kita gunakan untuk menjelaskan tentang keinginan satu keinginan yang kaitan dengan tanha yang kedua keinginan kaitan dengan canda yaitu keinginan yang baik jadi ketika orang keinginan yang baik itu sendiri keinginan yang baik ataupun keinginan yang kaitan dengan tanha itu keduanya juga akan menghasilkan sirkulasi perubahan kita ingin yang baik ingin capai arahat ingin menjadi bodhisatwa keinginan itu sendiri juga mengalami siklus selagi masih ada keinginan perubahan siklus kehidupan itu tidak pernah berhenti baik keinginan yang baik atau keinginan yang kaitan dengan tanha mengapa hal ini terjadi karena pembebasan itu sendiri lenyapnya keinginan lenyapnya keinginan baik itu canda maupun tanha tapi apakah kita tidak boleh punya keinginan tidak ada orang bahkan Buddha sendiri tidak pernah melarang hanya ketika kapasitas keinginan kita tidak sesuai dengan kondisi kondisi batin kita sendiri ya siap mungkin tidak misalnya ingin boleh tidak saya ingin awet muda tidak ada yang melarang tapi apakah betul nanti bisa awet muda ya mestinya tidak awet muda awet tua kan umurnya semakin panjang semakin panjang kan awet tua bukan awet muda lah keinginan ini baik saya ingin yang baik kok supaya saya sehat terus kalau mau sehat terus ya nanti rumah sakit tidak ada yang masuk di sana tapi keinginan kita seperti itu realitanya kita bisa sakit jadi walaupun kita ingin masuk alam sukawati kita ingin lahir di alam surga keinginan-keinginan itu adalah keinginan yang masih terbatas pada siklus perubahan kelahiran dan kematian itu tetap tidak akan pernah berhenti tetapi kualitas kebaikan kebaikan yang makin meningkat ini kumulatifnya ini memberikan kekuatan potensi pada setiap individu bisa mencapai pembebasan karena kita belajar berlatih secara bertahap kalau tidak tidak mungkin setiap urutan dhamma itu belajar dhamma belajar praktek dalam kehidupan itu mesti urutannya ada yang diawali dari dana sila yang lain yang lain parami parami artinya apa kualitas mulai dari yang paling fisik sampai meningkat kualitas perilaku sampai meningkat kualitas batin ini adalah pola yang dihasilkan Buddha untuk memotivasi umat manusia itu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya dari waktu ke waktu jadi ketika kita berada dalam perubahan ingin yang baik kita berbuat baik terakhir di alam manusia itu juga proses perubahan yang terjadi saya berbuat baik terakhir di alam Dewa itu pun mengalami perubahan ketika kita kuatkan terus menerus keinginan yang baik ini bisa secara bertahap untuk membantu pencapaian pada akhir membebasan kehidupan kita tapi kita sadari bahwa semua keinginan baik itu tanda maupun canda masih berada dalam siklus berputaran kehidupan ini kecuali kebaikan yang kita lakukan sampai menjadi maha kusala delapan maha kusala delapan itu pencapaian tingkat kesucian arahan disitulah menghentikan total tapi ketika kita masih tumpukan tumpukan kebajikan dari waktu ke waktu ini ya siklus perubahan ini terjadi perubahan itu sendiri dalam konteks dama itu juga duka duka karena perubahan perubahan nah inilah yang tentunya kita tidak dikotomi kemudian kalau keinginan yang baik boleh yang tidak tidak boleh selagi masih ada keinginan proses sirkulasi perubahan itu akan terjadi baik itu canda ataupun tanha tanha semakin menurun canda mungkin ada meningkat progresnya karena kebaikan yang kita lakukan sebelum pada titik puncak pencapaian pembebasan seperti yang dicapai oleh para buddha maupun para panseka buddha ataupun para arahan jadi lalu mana yang lebih baik kita lakukan disini soal bukan soal baik atau tidak tapi soal kualitas apa yang akan kita tingkatkan dalam kehidupan kita ketika kita ingin meningkatkan kualitas dalam kehidupan kita kita bukan memupuk canda keinginan keinginan yang baik setidaknya keinginan yang baik ini memotivasi kita untuk melakukan kebaikan dari waktu ke waktu tetapi apakah semudah yang kita bayangkan sama berbuat baik itu juga tidak mudah kadang sulit sulit mungkin pagi hari saya masak mau cari penyapu jalan saya mau beri makanan keliling sekota Batam tidak ketemu kenapa karena kelilingnya jam 12 siang tidak ada orang nyapu lagi sudah panas berarti kita berbuat baik kalau tidak tepat momennya juga tidak bisa saya mau masak ini sudah keras saya mau cari bahwa makanan ini akan saya bagikan orang yang memberikan jalan berjasa untuk membersihkan lingkungan di kota Batam siang hari tidak ketemu ingin berbuat baik maka ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik pun kita juga harus punya sedikit kebijaksanaan kapan dimana momen dan melihat kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di sekitar kita ini menjadi penting buat kita ketika kita juga punya keinginan yang baik kadang untuk mewujudkan keinginan yang baik tidak semudah yang kita bayangkan itu manusia apalagi para dewa para dewa itu mau berbuat baik sulit di situ sudah tidak ada yang butuh yang lain kok gimana semua kecukupan itu mau berbuat baik dana itu gimana tidak ada yang terima jadi kehidupan ini pada kualitas tertentu untuk melakukan suatu kebaikan tidak semudah di alam kehidupan manusia yang kita alami ini walaupun kita mengalami enak dan tidak enak dari waktu ke waktu itu yang perlu saya sampaikan jadi apa namanya ya secara logika secara pemikiran ada hal-hal yang kadang-kadang tidak semuanya bisa kita logikakan dan bukan berarti yang tidak bisa kita logikan kita tidak bisa pahami secara pemahaman nalar manusia manusia memiliki lompatan-lompatan pemahaman dari waktu ke waktu sesuai dengan potensi dan kekuatan karma yang dibawa sejak lahir maupun karma yang diperbuat dari waktu ke waktu jadi kebajikan yang kita lakukan akan bisa kita petik ketika kita juga tidak melakukan kalau tidak juga tidak akan dapat kita petik dari waktu ke waktu itu yang kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya mungkin dianggap banyak yang tanya waktunya lama biasanya kebaktian jam 8 sudah pulang sampai setengah 9 tidak pulang-pulang ya tidak apa-apa malam sedikit selamat malam terima kasih namu sayang namu budaya selamat menikmati selamat menikmati